hai hai oi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project kali ini saya akan apa yang membuat video ya membuat video di Yamaha X-Mac ini jadi ceritanya gini guys Yamaha X-Mac ini pingin modifikasi modifikasi perubah style dari Yamaha X-Mac standarnya versi barunya ya pokoknya simak simak terus gimana sih cara merubah tampilan Yamaha X-Mac ini agar kelihatan lebih garang gagah dan serem bagi para subscriber dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan bagi yang baru baru masuk ke channel kami jangan lupa tekan tombol subreknya simak terus guys salam gasol oke sekali ini kita bersama Bro Imam selamat siang bro Imam Oke semoga selalu dikasih kesehatan buat mekanik kita bro Imam ya jadi ini guys di Yamaha X-Mac ini kita akan fokus merubah bagian kokpitnya ya kokpitnya agar terlihat lebih keren jadi ini stang originalnya kita akan lepas dan kita akan ganti lagi dengan stang model versi apa Bro Imam versi apa stangnya handlebar handlebar ya versi handlebar ya jadi stang panjang stang terbuka ya pokoknya nanti kita akan bikin keren Yamaha X-Mac ini dengan tampilan yang lebih beda lagi dari standarnya oke kita akan pokoknya pantau bersama-sama ya guys hasilnya salam gasol dari joknya juga 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 kita akan ganti ya joknya versi Eropa nanti kita akan ganti juga oke kita mulai pembongkaran simak terus kanettiah selamat menikmati 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 ada penjelas selamat menikmati X-Mac versi Eropa X-Mac versi Eropa Oke kita akan lihat bersama-sama Oke ini kodenya guys Ini kalau kalian yang berminat Pengen beli Kodenya jelas 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 Mohon maaf masih blur B74 F4730 A0 Oke Kalau kalian yang ingin berminat beli jok ini Kalian bisa pesen Ini made in Sepanyol Apa? Sepanyol ya Made in Sepanyol Oke Eropa Versi Eropa Kita akan unboxing Oke guys joknya seperti ini Kalian bisa lihat Ini joknya seperti ini Original produk Yamaha ya Bukan produk ini Oke Ini disini Seperti ini Oke nanti kita akan pasang Di Yamaha X-Mac ini Agar kelihatan lebih Mantap lagi Salam Kaswal Oke kita akan pasang Oh kita bantu dikit Karena lumayan berat ya Lumayan berat bobotnya Iya Mungkin bawa dulu yang bagian atas Cip bagian atas Oke Sia Oke Ah Gunakan kunci shock 10 Buat ngencenginya Mantap Oke guys Alhamdulillah untuk Modifikasi Ringan di Yamaha X-Mac ini Sudah beres Bersama Bro Imam Semoga Modifikasi ini Menjadi inspirasi Kalian ya Yang punya Yamaha X-Mac Yang pengen memodifikasi Minimalis Semoga video ini Bermanfaat buat Kalian semua Yang pengen Menambah wawasan Oke Pokoknya kalian Jangan tanya Harganya berapa Harganya berapa Kalian cek di online shop Untuk Yamaha Untuk jok versi Eropa ini Sudah saya Kasih tau kodenya Tadi Kalian bisa Tanya langsung Kedala resmi terdekat Untuk melakukan Inden Oke Terima kasih Bagi para subscriber Yang sudah Menyimak sampai detik ini Terima kasih Buat Bro Imam Semoga selalu Dikasih kesehatan Tetap stay in my channel Banyak projek Sampai berjumpa Di tutorial selanjutnya Dengan konten-konten Yang sangat bermanfaat Khususnya menangani Permasalahan Yamaha Injection Jangan lupa Salam Rasulullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!